Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel resep maknyus di videoku kali ini aku mau buat olahan dari roti tawar kue ini sangat cocok untuk acara arisan atau untuk acara keluarga ya ini cara buatnya sangat mudah, cuma bahan roti tawar kalau kalian pengen tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya hingga akhir untuk bahan yang aku gunakan disini ada 8 lembar roti tawar untuk roti tawarnya bebas, mau pakai yang merek apa aja nah langsung aja kita potong-potong bentuk kotak untuk ukurannya sebesar kecil sesuai selera aja ya untuk bagian kulitnya ini gak usah dibuang, ini dipakai semuanya untuk kuenya ini bisa juga untuk ide jualan ya buat teman-teman yang mau jualan silahkan bisa dicoba resepnya ini makanya untuk potongannya seperti ini lakukan hal yang sama, potong ratinya sampai selesai setelah selesai rati tawar dipotong-potong kemudian kita siram menggunakan 500 ml santan untuk santan kekentalan sedang disini aku pakai 1 bungkus santan kara instan yang aku tambahin menggunakan air putih nah ini ditekan-tekan sampai roti tawarnya kerendam ya kalau udah kerendam kayak gini lalu ini akan aku sisihkan terlebih dahulu di wadah lain pecahkan 2 butir telur ukuran sedang untuk telurnya aku pakai yang suku ruang kemudian tambahkan dengan 12 sendok makan gula pasir manisnya sesuai selera setengah sendok teh vanila kalau nggak ada bisa diganti pakai vanilia setengah sendok teh garam halus kemudian untuk semua bahannya ini akan aku aduk menggunakan whisk ini diaduk sampai gulanya larut kurang lebih selama 5 menit setelah gula larut masukkan 10 sendok makan tepung maizena ini dimasukkan secara bertahap sambil terus diaduk sampai tepung maizena nya tidak ada yang menggumpal kalau tepung maizena sudah larut kayak gini kemudian tambahkan dengan 250 ml santan untuk santan ini aku pakai 1 bungkus santan kara insta yang aku tambahin menggunakan air putih biasa kemudian ini diaduk sampai semuanya kecampur rata kalau udah kemudian tambahkan 50 gram margarin yang sebelumnya udah aku cairkan ini untuk margarinnya sudah dalam keadaan dingin makanya ini diaduk kembali sampai margarinnya kecampur rata jangan sampai ada endapan di dasar adonan kalau udah kemudian masukkan roti tawar yang udah direndam santan ini kita masukkan semuanya dan kita aduk supaya roti tawarnya dengan adonan santan kecampur rata kalau udah kecampur rata sudah tidak ada margarin yang mengendap kemudian pindahkan adonannya ini ke dalam loyang untuk loyang disini aku menggunakan ukuran loyang 18 x 18 cm jangan lupa untuk dasar loyangnya dialasi menggunakan kertas roti supaya nanti pas kuehnya dikeluarkan dari loyang mudah keluar nah ini aku ratakan kembali kalau udah rata kayak gini kemudian langsung aja ini kita kukus dan seperti biasa sebelumnya aku udah panaskan kukusan terlebih dahulu dan ini kukusannya udah panas langsung aja kita kukus untuk adonan kuenya ini dikukus kurang lebih 30 menit sampai matang dan ini sudah 30 menit langsung aja keluarkan dari dalam kukusan nah ini untuk kuenya sedikit agak mengembang ya teman-teman angkat lalu dinginkan kalau udah dingin supaya mudah dikeluarkan dari loyang ini bagian pinggir-pinggirnya kita sisir dulu menggunakan spatula kayak gini untuk tekstur kuenya ini sangat lembut teman-teman ini gak bikin seret ya kelihatan dari bentuknya cantik banget maka ini langsung aja kita keluarkan dari dalam cetakannya lalu dipotong sesuai selera nah ini untuk kertas rotinya kita buang hasilnya cantik banget ini gak lengket sama sekali di kertas roti ya hasilnya padat super lembut wajib banget dicoba buat teman-teman yang mau jualan atau untuk acara arisan di rumah oke kalau udah kemudian kita bagi menjadi dua bagian sama rata seperti ini lalu ini kita potong-potong sesuai selera aja ya dan ini dia setelah dipotong-potong hasilnya jadi banyak banget kemudian aku kemas menggunakan plastik OPP seperti ini ini aku gunakan ukuran 11 x 6 cm jadi ini ukurannya ngepas ya teman-teman bisa juga pakai OPP ukuran 10 x 10 biar lebih mudah ini agak sedikit rekan ya supaya hasilnya rapi oke ini kemas seperti ini terus sampai semuanya selesai setelah kuenya udah dikemas semua hasilnya kayak gini tampilannya cukup menarik ya ini teksturnya sangat lembut aku akan buka satu nah kita cobain ini tuh beneran enak banget sangat lembut recommended banget untuk ide jualan ya yuk langsung aja dicobain sendiri di rumah oke sekian dulu tutorial dari aku semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh